Intro Shalom selamat pagi sodara-sodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai sejahtera dan sukacita roh kudus Kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan sodara semuanya Pada kali ini kita akan merenungkan bersama dan menjawab pertanyaan Mengapa Yesus berdoa? Banyak orang yang bertanya mengenai mengapa Yesus berdoa Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus berdoa? Mari kita renungkan bersama-sama Dalam Yohanes pasal 1 ad 1 tertulis Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Ayat 3 Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama Kita memahami bahwa firman dan Allah itu selalu bersama-sama Dan ayat tersebut menyebutkan firman itu adalah Allah Firman itu telah menjadi manusia Yaitu Yesus Kristus yang kita kenal Firman dan Allah memiliki kesamaan Dan hubungan atau relationship Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi kita Untuk memahami mengapa Yesus berdoa Berikut ini adalah tiga jawaban dari mengapa Yesus berdoa Yang pertama saudara Hubungan atau relationship Allah yang adalah roh Telah menjadi manusia Yang dibatasi dengan tubuh daging Namun keberadaan Allah sebagai Yesus itu Tidak membatasi kehadiran Allah secara universal Allah hadir secara lokal dalam tubuh Yesus Namun tetap hadir secara universal di sorga dan atas seluruh alam semesta Secara roh Oleh karena hubungannya yang selalu terkoneksi dengan Allah di sorga Maka kita melihat Yesus berdoa Manifestasi perbuatan doa Yesus adalah manifestasi dari relationship Atau hubungan sang firman dengan Allah Bapak Itu sebabnya sebenarnya tidaklah mengherankan bila Yesus berdoa Karena ia selalu terhubung dengan Allah Bapak di sorga Inilah alasan pertama mengapa Yesus berdoa Yaitu hubungan atau relationship Yang kedua saudara Komunikasi Doa Yesus adalah komunikasi dengan Allah Bapak Mungkin saudara bertanya Jika Yesus adalah Allah dan Bapak adalah Allah Lalu mengapa Allah berkomunikasi dengan dirinya sendiri Pertama kita perlu memahami bahwa kita manusia yang terbatas pikirannya ini Tidak dapat memahami sepenuhnya Allah yang tak terbatas dan maha kuasa itu Saya ingin memberikan analogi sederhana pada diri kita manusia Semua orang sadar atau tidak sadar suka berbicara pada dirinya sendiri Baik dalam bentuk gumaman dalam hati Dalam pikiran atau ucapan Ilmu psikologi menyebutkan bahwa berbicara dengan diri sendiri Dalam batasan tertentu adalah normal bagi setiap orang Dan justru mempunyai efek positif Contoh bicara pada diri sendiri Yakni bila kita sedang mencari barang yang hilang Kita seringkali mengucapkan di mana ya Barang itu Pada diri kita sendiri Lalu kita berusaha mencari jawabannya dari diri kita sendiri Atau dalam situasi lain Kita bertanya pada diri kita sendiri Pada hati kita Dan kita sering berbincang dalam pikiran kita sendiri Akan sesuatu hal dalam hidup kita Bila manusia saja dapat berkomunikasi pada dirinya sendiri Mengapa kita heran Bila Allah dapat berkomunikasi dengan dirinya Ingatlah bahwa realita Allah itu lebih daripada realita manusia Doa Yesus merupakan bentuk komunikasi dengan Allah Bapak Yang ketiga saudara Yang ketiga saudara teladan Kehidupan doa Yesus merupakan teladan yang hendak Yesus berikan pada kita Agar kita selalu berdoa kepada Tuhan Sebagai bentuk hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi Tuhan adalah Bapak kita Kita adalah anaknya Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan Tuhan Yesus memberikan teladan dan menghendaki agar kita Berdoa setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Kiranya renungan dan jawaban ini memberikan kekuatan iman buat saudara semua Dan marilah kita meneladani kehidupan doa Tuhan Yesus Yang ia telah tunjukkan sebagai manusia Dalam keadaannya sebagai manusia Ia senantiasa taat dan rendah hati Selalu terhubung dengan Bapak Surgawi dalam doa Berkat dari Allah Bapak Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertai saudara semua sekarang ini dan selamanya Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Dalam renungan yang berikutnya Tuhan Yesus memberkati saudara Haleluya Terima kasih telah menonton